Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners, jumpa lagi program Inspirasi Tribun Jabar Dengan saya Gidan Janu Graha Program Inspirasi kali ini kita kedatangan tamu yang sudah lama tidak pernah hadir Akhir ini, beliau ini promo tentang bukunya ya Udah lama banget nih Mama yang banyak sekali aktivitasnya segudang Aktifitas positif Dan sekarang ternyata beliau ini sudah merapat ke DKPP Kota Bandung ya DKPP Kota Bandung sebagai beranam bahasa berwansai Langsung aja kita sabar Teteh yang catik satu ini Hai Terima Hai Kak Gina Tunggu tangan dong buat Terima Terima permata sehari Terima kasih loh Teh sudah hadir disini lagi Berapa banget ya, bulan puasa kali ya Bulan puasa Oh iya bener Sekarang disini lagi terima kasih banyak Sudah melakukan waktunya yang sangat-sangat padat Luar biasa ini kita juga agak kebut-kebutan jadwal Kebut-kebutan ya jadwal juga Bener-bener rebutan jadwal juga Berapa kali saya juga sempat nge-handle juga DKPP Kota Bandung ini untuk berwansai Tapi mungkin kita mau nge-refresh lagi ya Apa sih DKPP DKPP ya Kota Bandung itu apa sih Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Pangan Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Pangan Pangan ya, Pangan Kota Bandung ya Ada namanya buruan saya program Apa tuh buruan saya? Buruan saya itu salah satu program yang digagas dinas Lebih tepatnya tuh waktu ijaman almarhum ma'ode Oh iya, program beliau ya Program beliau Nah tapi syukur alhamdulillah buruan saya ini tuh banyak juga Ternyata menarik perhatian bukan hanya di lokal, nasional, bahkan internasional Dan buruan saya juga sudah dapat award A Apa tuh? Rio, jenerio Di Brazil M-U-F-B-P itu adalah Milan Urban Food Patch Policy Itu udah Dan buruan saya juga jadi perwakilan Indonesia tuh Kalau gak salah jadi ketua forumnya nih Makan di ASEAN Oh keren Ternyata udah gue internasional juga ya Udah gue internasional Tapi penasaran nih Kenapa akhirnya tete bisa menjadi Badan Abastu dari buruan saya ini loh tete Apa karena mungkin tete perempuan? Oh enggak dong Atau mungkin mama Sebenernya Karena ini itu saya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun bersama DKPP Oh udah 3 tahun ya Waktu tahun 2000 Pertama kali dapat kesempatan di acara internasional ini Awalnya dari buruan saya Buruan saya ya San Cinta Alam Indonesia Jadi kan CAI itu tergabung juga Tergabung juga ya Sama-sama lingkungan berarti ya Sama-sama lingkungan Nah CAI ini Jadi member lah Member buat CAI Waktu ada kegiatan G20 U20-nya di Unpar Saya dapat kesempatan jadi salah satu panelis Oh panelis ya Dan yang dibawa Materinya adalah materi yang berkaitan dengan buruan saya Ketahanan pangan Dan juga cara encourage yang people Nah itu yang pertama Tahun 2023 kemarin Sekitar bulan Maret Ada lagi Dan itu dari buruan saya juga Salah satunya adalah EU ASEAN Youth Conference Dari Bangkok Dan yang disana dibahas juga Oh yang terpisah kesana waktu itu ya Betul Kita membahas mengenai sampah Dan juga ketahanan pangan Jadi saya bawa juga buruan saya CAI CAI ya Oke Jadi CAI itu membernya dari buruan saya Ada banyak Sebenarnya member dari buruan saya Banyak Ada 350 member Di buruan saya itu Boleh sebut ini satu-satu Bisa ya Ini kurang dihasil ya Ini bisa cek aja ya Di website-nya mungkin ya Buruan saya ada mungkin ya Oke Sebelum dikukuhkan menjadi Buruan saya internasional itu Udah ada agenda juga Untuk ke Jakarta Kemarin itu di MGMAC dan AMF Itu kurang lebih Governor and Mayors ASEAN Forum Apa itu teh? Jadi itu tuh gubernur Dan juga para wali kota se-ASEAN Oh hadir di situ Hadir di situ Membahas mengenai Kelanjutan ASEAN ini Seperti apa Dan disana nanti Spill-spill dikitnya tuh Ada tiga poin yang akan jadi Issue Issue yang dibahasnya apa gitu Issue yang dibahas Dan akan menjadi fokus concernnya Apa aja gitu Yang pertama itu Issue-nya itu mengenai Ada Menis sampah Yang kedua itu Mengenai food security Which is buruan saya tuh Masuk banget Karena kan food security Dan yang ketiga itu adalah Bagaimana energi ini Bisa dimanfaatkan Transformasi energi Oh oke Tiga itu berarti ya Tiga itu akan menjadi Fokus issue sampai tahun 2025 Karena sudah ada juga deklarasinya Oh kemarinnya Hasilnya itu ya Hasil isunya itu ya Memang mengolah sampah juga termasuk Susah juga ya Iya betul Jadi food security juga ternyata Food security itu Lebih banyak untuk Mengembangkan makanan ya Maksudnya untuk food-food yang Pengolahannya Pengolahannya Terus juga Tue Tue Oke oke Waste to food Waste to food ya Banyak banget ya berarti Macam-macamnya Berapa hari kemarin Di Jakarta itu sekitar Tiga harian ya Acaranya dua hari sih Oke berarti kayak kemungkinan Dua tahun sekali itu ya acaranya ya Kemungkinan Karena kan 2025 Itu yang dibawa kan Ya kemungkinan nanti 2025 Bapak dibahas lagi Oh keren juga berarti ya Oke oke Nah tadi menyinggung lagi sedikit Di awal ada penghargaan Tadi bisa dibilang sendiri gak Penghargaan yang diberikan DKPP ini Kota Bandung Ke Tete apa tuh penghargaannya Penghargaannya itu adalah Millenial peduli buruan saya Millenial Oke Iya sama Itu duta internasionalnya Jadi ada Dua ya Dijelasin dong Tete Tugasnya apa tuh Tadi duta milenial Sama Ratu lagi tadi Kalau yang milenial tuh Lebih ke penghargaan apresiasi aja Warding Tapi kalau untuk yang duta buruan saya ini Tugasnya adalah Gimana caranya buruan saya ini Sustainable Bukan hanya Kelas lokal Nasional Tapi secara internasionalnya tuh Terus ada Kolaborasi yang terjalin Kolaborasi Penta Helix Yang terus berjalan Oke oke Satu lagi tadi Yang internasionalnya Yang internasional Karena dua tadi kan pengharganya kan Itu ya Dua-duanya sama ya Dua beda Karena satu milenial Yang satu Buruan saya internasional Berapa lama Tete Untuk menjadi brand ambasador Dari buruan saya ini Sampai saat ini Belum ada tanggal khusus ya Jadi masih Masih terus dijalankan Masih terus dijalankan Kan sama sebetulnya Harapannya itu Bagaimana saya bikin program Supaya youthnya juga tuh Lebih tertarik Dan lebih banyak Pemuda-pemuda Kota Bandung Ini ikut terlibat Karena kan banyak Pemuda ini Punya program Masing-masing Tapi sebaiknya itu kan Pemuda-pemuda tuh Tetap berkolaborasi Dengan program-program Program pemerintah Maupun program yang diusung Saling support Jadi biar anak collapse ya Takutnya nanti ada program Dari anak-anak muda ini Ternyata bagus loh Tapi gak ada supportnya gitu kan Sayang juga Itu banyak banget loh Ternyata banyak yang Peduli stunting Terus peduli food security Itu banyak banget Dan alangkah lebih baik Dan bisa berjalan sustain Kalau kita jalan bersama-sama Oh iya bener sih Bener sih Jangan bersama-sama Jangan sendiri-sendiri ya Iya betul Karena ini buat kepentingan juga Buat masyarakat juga ya Terutama khususnya kota Bandung ya Khusususnya kota Bandung Dan sebenarnya dari pagi ini sendiri Sebagai kepala dinas buruan saya itu Punya mimpi yang cukup besar Adalah pengennya ini Buruan saya itu jadi maskot Pengennya itu buruan saya itu Jadi budaya Budaya orang Bandung Apa sih budaya orang Bandung Menanam di halaman rumahnya Makanan-makanan sehat Iya bener sih Karena beberapa kali saya ikut event Buruan saya Ternyata banyak ibu-ibu juga nih Yang berkreasi dari situ loh teh Menanam apa yang di halaman Jadinya menjadi suatu produk yang bagus juga Dan juga ternyata produknya bisa dijual dengan Ya gak mahal Jadi sirkulasi ekonomi Kan buruan saya itu Sayanya itu ada tiga arti ya Apa tuh Sehat, alami, dan ekonomis Oh iya bener-bener Sehat, alami, dan ekonomis Bagus banget ya Buruan saya Sebenarnya juga kalau bahasa sunanya kan baik ya Baik, bagus ya Saya itu baik, bagus Penasaran program apa nih Yang teteh sekarang lagi jalanin nih Di buruan saya Kan tadi sempat singgung Ada program-programnya nih Apa nih programnya nih Sebenarnya programnya itu Mas Rencana Nah rencana yang pengen saya bawa itu adalah Ingin mengajak kerjasama Banyak kan pijen-pijen sekarang ya Pengen ngajak duta-duta Kayak duta pendidikan Dan duta parekraf Atau apapun itu tuh Untuk bekerjasama dengan kita Kenapa harus Karena sebetulnya Book kita tuh tidak terlepas dari Profesi ya Seperti yang saya selalu sampaikan Tanggung jawab itu tanggung jawab bersama Dan semakin banyak orang peduli Sama satu hal Berarti isu ini adalah Isu yang krusial Isu yang krisis Untuk kita angkat bareng-bareng Apalagi food security Itu perlu banget Nanti kaitannya ke stunting Kaitannya juga untuk kesehatan Dan apalagi kota Bandung itu Banyaknya selama ini kan kita tuh Import dari luar Eh ekspor dari luar ya Sayuran itu Karena kita kan Tidak punya lahan Pengalengan Problematikanya tidak punya lahan Itu kabupaten Bandung Oh kota Bandung ya Maksudnya ya Kota Bandung Oh iya iya Kota Bandung kan tidak punya Lahan Lahan ya Maksudnya untuk bisa menanam itu semua ya Sayuran-sayuran ya Iya Tidak punya lahannya Jadi kalau dari kabupaten Exploran dari mana gitu deh Sayuran ke Bandung Sayuran ke Bandung Macem-macem sih Ada juga yang dari luar pulau Karena ada beberapa Sayuran-sayuran yang mungkin Tidak bisa ditanam di Jawa Barat gitu Jadi kalau nanam di rumah Lebih bagus kan Apalagi kalau Yang sering naik turun Tiba-tiba ibu-ibu Pasti tahu Cenggak Dan bawang Benar sih Bawang dan cenggak ya Paling ini lah ya Suka tiba-tiba naik turun Naik turun lagi Drastisnya Itu bisa jadi solusi juga Untuk kita bisa bertahan Kalau misalnya kita bisa punya Lahan sendiri Menanam sendiri Dan juga konsumsi juga Bisa untuk dijual lagi Betul Nah ini mau berakhir nih 2023 ya Taya Mungkin udah pada Pertengahan tahun lah ya Mungkin dalam Kan itu mungkin Butuh waktu yang cukup besar ya Taya Untuk mengajak Untuk bisa ini Yang waktu pendek ini apa Ada program khusus Mungkin kita sekarang lagi pikirin Kayaknya program yang Kayaknya bisa Aku jalanin dengan cepat nih Gitu mungkin ya Ada gak Taya? Kalau program yang pendek Sejujur belum ada ya Karena memang pengukuhannya Juga baru Saya juga beres pengukuhan Itu langsung ke Jakarta Jadi belum kesempatan Bertemu lagi Sedangkan rekan-rekan Dan bapak-bapak Di DKPP Kapan tuh ada rencana event lagi deh? Event DKPP Buruan saya Kalau buruan saya Pasti ada event Dekat-dekat ini Dan juga biasanya Di Agustus juga suka ada event Kemungkinan akan ada event Pasti ya Karena kemarin juga Buruan saya tuh Tahun kemarin ya Paling banyak tuh Dua minggu sekali Suka ada event Biasanya Kalau event internal DKPP Mungkin saya juga Tidak langsung terlibat ya Cuma beberapa event yang Biasanya event internasional Memang saya selalu terlibat Tapi untuk event lokal Pendampingan jalan kan Pendampingan juga tetap jalan Terus program-program Buruan saya Terus jalan Sifatnya Memang bukan seremonial Jadi terus berjalan Karena di DKPP tuh Ada pendamping penyuluh Terus ada PP OT Kalau gak salah ya Selain pendamping penyuluh Ada juga yang mulai ke research Dan sebagainya Itu semuanya berjalan Semuanya ya Ini program minyak juga berarti ya Banyak ya Kayaknya kalau kita ke DKPP Saya pernah main ke kantornya Di Ketititukan deket Jatayu kan Di Jalan Arjuna Ya Arjuna Benar-benar Teh Kalau misalnya nih Ada yang mau bergabung Dengan Buruan saya Ini kata-kata kan anak muda nih Ceritanya ya Anak muda Terus ada anak muda lagi nonton Pengen gabung Bisa gak teh Buat ikut bantu program Buruan saya Kan ini programnya Sangat bagus juga nih Bisa DM saya Atau DM langsung ke DKPP Cuman kalau ke DKPP Karena memang Setahu saya beberapa program itu Berkaitan dengan kewilayahan Tapi jangan Sedih atau Aduh Berarti aku harus kumpulnya Perwilayah Kalau pengen personal gimana Ya boleh Kita DM aja Karena secara komunikasi Itu sangat terbuka Kan DKPP juga bilang Bahwa kita itu Sebagai bagian dari kepemerintahan Tugasnya itu Memfasilitasi Jadi kalau Warga masyarakat Pengennya personal Ya pasti Bisa difasilitasi Selama komunikasi Boleh ke DM terima juga Buat tanya-tanya juga ya Teh ya Eh Ada mungkin Yang mau Teteh sampaikan Ke tribunan semua Tentang Buruan saya ini Yang lebih Orang itu nih Kayaknya lebih faham Tentang buruan saya Karena kan ini program bagus ya Tadi ya Apa tadi sayangnya Saya itu Jadi hilang ingatan Jadi hilang ingatan Sehat Alami Dan ekonomis Ya 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 Mungkin ada yang mau disampaikan Yang pengen disampaikan Sebenarnya Untuk teman-teman yang sudah menjalankan Menanam juga di rumah Tapi mungkin belum Berkesempatan bergabung Mendingan bergabung Karena disini kan kita bisa membangun Jijaring Jadi networking juga Siapa tahu Ibu-ibu tuh kalau masaknya Suka enak ya Kalau memen Itu Cirkulasi ekonomi juga Karena Di buruan saya itu Makanan UMKMnya juga Unik-unik Ada keripik anggur Olahan-olahan Dari tanaman-tanaman Yang Ditanam di rumah Itu jadi Bisa sumber pemasukan juga Buat ibu-ibu Yang paling Kita boleh ngebahas Dan jadi produknya Tadi banyak yang beruasa Ada keripik anggur Ada apa lagi sih Ada banyak Ada banyak macem-macem Pokoknya di mix and match gitu Jadi ada juga yang Keju Dan lain sebagainya Tapi yang kejunya itu Misalnya dicampur Sama ada yang Daun bayam Keripik bayam Keripik pare Itu udah macem-macem banget Dan kalau misalnya Di buruan saya itu Suka ada Dan baja Nah di bazarnya ini Biasanya ada lucu-lucu Ada es krim pak choy Ada es krim pak choy Es krim pak choy Wah sehat tuh Es krim pak choy dan rakyat juga Kayak makan sehat Biasanya pak choy kan bisa dipakai di baso ya Biasanya pak choy dibasain di es krim Terus Makanan-makanan olahan lainnya Yang ada makanan basah Ada makanan krim Itu banyak banget juga Banyak banget ya Oke Ternyata selama menjadi biaya ini Udah pernah keliling-keliling belum Ke tiap wilayah di Bandung kan banyak tuh Dari kecamatan misalnya Pernah jalan-jalannya tuh malah saya pas G20 Di tahun 2020 Kalau sekarang kan kemarin belum sepuluh Belum sepuluh ya Tapi kemungkinan berarti bakal Lihat-lihat banyak produk yang Maksudnya tete bakal lihat Bakal ada kunjungan Kunjungan-kunjungan gitu ya Bakal ada safarinya Ke beberapa buruan saya Keren Ada kesulitan gak teh Sama menjadi Maksudnya kan baru ini ya Tapi mungkin kesulitan sekarang lagi Tete hadapin apa nih? Enggak ada kesulitan Khususnya karena Kita itu kekeluargaan sekali Jadi enggak Kalau ada kesulitan Saya langsung gedor kantornya Mau jam 7 malam Seriusan Serius Ini pakai Panganan Maaf selalu saya ganggu Jadi kalau saya chat Pak saya ada kebutuhan Untuk acara ini Saya butuh Data yang valid Apa yang sudah terjadi Berapa Misalnya Ya bisa ke kantor Dan saya ngedor Kalau enggak pagi-pagi Karena pulang dari acara Itu benar-benar Bakalan ada yang ngebantuin Kalau dulu ibu Sri Ibu Sri sekarang udah Enggak di DKPP Jadi sekarang sama Pananang Seringnya itu kadang Bapak Saya butuh materi Gini-gini Oh iya Rima Itu bisa digedor Kapan lagi Pananang Terima kasih Sudah membantu Terima Karena kan kita berbicara Itu tidak bisa Semau kita ya Harus based on data Apalagi yang saya bawa Kalau buruan saya itu Terkait ke pemerintahan Dan juga terkait Kota Bandung Nah itu sih mungkin ya Yang lebih Perlu hati-hati Karena ini Tidak bisa milik sendiri Tapi milik bersama Jadi setiap informasi Yang saya sampaikan Harus clear Harus jelas Harus by data By data juga Enggak mungkin Tete Maksudnya Bereksperimen sendiri ya Bereksperimen ya Nanti malah salah Tujuannya malah Enggak dapat lagi Nanti ya Benar-benar Berapa anggota Buruan saya Ada 3 juta Itu kan 3 juta Kan penduduk bandung Mungkin kata buruan saya Semua juga Nah buruan saya kan Identitikan tadi Sama ibu-ibu ya Ini masuk ke dalam Buruan saya Sebagai anak muda Tadi kan millennial ya Bisa masuk ke sini Berarti berharap Nanti kedepannya Emang Gak hanya ibu-ibu aja Yang aware ya Tentang program Buruan saya Sebenarnya banyak loh Anak muda yang tergabung Dan bahkan ada salah satu Penggiat anak muda juga Itu sekjen buruan saya Nah kalau ketua buruan saya Itu ada Kang Erwin Moron Oh Kang Erwin Moron itu ketua ini Ketua Oh oke Ketua Izin ya Kang Erwin Nanti apa-apa ke sini ya Buat ngobrol tentang buruan saya Kang Erwin Moron ketuanya Sekjennya itu ada Angga Suranga Nah Kang Angga ini Sudah bikin buku Buku buruan saya Judulnya Jejak-jejak buruan saya Jadi secara sistematis Tertulis perjalanan buruan saya Selama ini Seperti apa itu Sudah ada bukunya Sudah bukunya ya Oh Angga Suranga Kang Angga sama Kang Erwin Bisa diundang ke sini kali ya Buat ngobrol tentang buruan saya Lagi dalam lagi ya Lagi dalam lagi Kayaknya story-storynya tuh Bisa tercipta dari mereka nih Untuk ceritanya gitu Siap Nah ini ada Tadi kan bibit ya Bibit-bibit kan mungkin juga Ada juga disediakan sama di KPP Ada Ada bantuan modal bibit gak Untuk dibantu Misalnya Misalnya saya nih Pingin-pingin nih Kayaknya di halaman saya kan Punya tanam Bisa satu hektare gitu ya Pingin nanam gitu Satu hektare Banyak banget ya Bisa bikin kebun pinus Kayaknya itu ya Bisa Bisa gak dibantu Bisa-bisa Ini untuk tanaman obat keluarga Yang ditanam di rumah Jadi kalau misalnya batuk Pake apa nih Ini pake apa Ada macem-macem Kayak cengkeh Cengkeh Sirih Keraton Dan lain sebagainya Banyak ternyata ini jenis tanaman nih Banyak banget Saya kayaknya kalau untuk menghafal Ini tugas ya tete berarti nih ya Salah satunya buat bisa menghafal juga bibit-bibit Harus tau yang paling bermanfaat Yang bisa cepat bisa Dan mudah Mudah ya Itu apa Kan kayak Sirih itu Kita kan banyaknya tanaman liar Dan pas DKP Kita kan gak tau Kiri yang banyak uangnya gitu Enggak Oh ya berbeda ya Agak ungu-ungu dikit gitu Oh lebih bagus ya Lebih bagus dan ini Lebih banyak manfaatnya katanya Oh katanya gitu ya Jadi kan buat kesehatan lebih bagus juga Oh banyak juga ternyata Dan ini kalau beruasa ya Lebih ke tanaman ya Bibit tanaman ya Ada kan Ada peternakan Dan perpandangan juga ya Perikanan juga berarti bisa Ada perikanan bisa Bisa bibit ikan Bisa Mengajukan ayam Karena Ada salah satu Dari RW 012 Di Motekar Itu Pak Aang Nama RW nya Pak Aang tuh menyampaikan bahwa Program buruan saya Motekar itu Sudah pernah mendapatkan bantuan Sebanyak 125 ayam 125 ayam Jadi tergantung Nanti disana tuh Kita akan lihat dulu Ayamnya ini tuh Nanti dimana Lokasinya Strategis atau enggak Terus sekarang juga Kan udah ada Pangannya gimana Ayam kalau pengannya jelek Jadi lagi-lagi Jadi enggak bagus ya Sekarang juga peternakan tuh Bukan cuma sapi ayam Ikan gitu ya Tapi maggot Magot Magotnya U... U... Oh iya Bukan itu ya Bukan fan base nya Sticknot ya Oh iya Magot itu ya Dan itu kan solusi sampah Sampah organik itu Bakalan sangat efek Kalau dijadikan makanan maggot Karena maggot itu Dalam satu hari Sejumlah sekian maggot Misa habis satu ton sampah Jadi ini sangat Simbiosis mutualisme Dan maggotnya Jadi Makanan untuk peternakan Peternakan Magotnya sumur Bergizi Dan katanya Lebih bergizi Daripada Apa gitu Ulat bulu kali ya Ada ulat-ulat Ulat bambu itu loh Bilatung gede-gede gitu ya Ada ulat-ulat bambu itu kan Yang tebel itu Berprotekin juga kan Mirip-mirip seperti itu Cuma kalau maggot ini Kalau terlambat Dipanen ya Nanti jadi Lalat BSR Oh iya Jadi lalat jadi Tapi lalatnya juga Semua berguna sih Kalau dari maggot Gak ada yang kebuang Kepakai semua ya Kepakai semua Dan dari maggotnya Itu kerjasamanya Itu baru Jadi barangkali Sekarang banyak banget Penggiat maggot Dan beberapa event Kadang saya eventnya tuh Kalau gak bareng DKP Bareng DLHK kan Jadi memang Saling Berkesinambungan Ada penggiat-penggiat maggot Ini sering bertanya Nanti kalau kita udah ada Maggotnya Kita bingung jualnya Kemana Nah coba Mungkin bisa diskusi Bisa komunikasi Siapa tau Pertanakannya bisa diarahkan Kemana Atau dan lain sebagainya Pokoknya warga kota Bandung tuh Kreatif-kreatif banget Kreatif ya Bener banget sih Produktif juga Tapi kalau boleh gak sih Ini kita ngomongin tentang Kreatif dan kreatif ya Sebagai pandangan Orang Bandung nih ya Boleh gak sih Dikasih sepilih Kayaknya yang paling produktif tuh Daerah Bandung dimana gitu Terutama untuk yang buruan Ini gitu Biar wilayah lain juga Menjadi Terangsang untuk bisa termotivasi Kalau buruan saya tuh ada beberapa tempat Dan memang hampir semuanya tuh Mirip-mirip ya Dan kemarin Pak Ginggin juga sempat kebingungan Memberikan awarding Karena waktu di data tuh Seribu Jadi buruan saya tuh Titiknya ada 350 titik Tapi dalam setiap kecamatan Mungkin ada beberapa kelompok gitu ya Bukan cuma satu kelompok Kayaknya kalau di Rinci ini Ada seribu yang harus Dapat penghargaan Tapi kan tidak mungkin Semuanya Tidak mungkin semuanya Jadi itu sangat terlihat Bahwa Sepertinya di Bandung ini Cukup rata Untuk Kalau khususnya buruan saya ya Untuk yang lainnya Juga Bahkan Kalau saya pribadi menilai Kayaknya daerah gede bagai kesana Itu kreatif-kreatif Dan RW-RWnya tuh Mau berjuang banget Kang Pismannya jalan Buruan saya jalan Dan Beberapa sudah tidak menyumbang Sampah ke TPA Itu Wah keren banget Keren ya Berarti Ini sampahnya bisa didaur ulang Dengan baik Kalau gitu ya Sampahnya didaur ulang Dengan baik Sama warga disitu Kalau daerah atas Yang saya tahu Yang sudah berhasil Zero waste Itu ada di Sarijadi Kalau gak salah RW-7 Pokoknya RW-nya Pak Dedi namanya Wah apa Apa sama nama Pak RW-nya ya Sampai Karena kemarin-kemarin Saya sempat satu bulan Ikut Kang Pisman Sosialisasi penanganan Sampah Kota Bandung Jadi nyambung kan Semuanya tuh nyambung Nah di penanganan sampah itu Juga ada Bahwa ternyata Dia 0% penyumbangan sampah Ke Kota Bandung Dan sebenarnya menurut saya Ini harusnya Diundang nih orang-orang Kayak gitu Iya sih Benar sih Biar menjadi inspirasi Jangan nyumbang sampah Ke TPA Mana Bandung kemarin-kemarin Pas Bulan Lebaran haji Sampahnya kan Gak tertahak Gak tertangani ya Ada 3,5 ton sampah yang Numpuk Numpuk ya Sebenarnya itu karena polanya aja masih salah Polanya tuh kan Buang Simpen Cuma mindahin dong Tapi Berkataan Kota Bandung Yang salah satunya Di Gede Bagai itu Di Motekar Terus Kalau di Cibenying juga Sama di Sari Jadi mereka sudah tidak nyumbang sampah itu Organiknya Jadi magot atau ecoenzim Sampah yang disebutnya itu apa ya Parental barangkal gitu tuh Dijadiin Kayak buat Art Art ya Atau seni gitu ya Jadi benar-benar Oke Dan malah jadi nilai ekonomi yang tinggi Bisa dijual Antik banget ya Bisa diundang kali Buat nanti ya next Karena ini kayaknya Dari sekian banyak warga Atau kecamatan di Bandung Ini Hanya cuma beberapa aja ya Maksudnya bisa Lakukan hal itu Ya harusnya bisa semuanya loh ini loh Iya Dari 1.800 sekian RW Di kota Bandung ya Maksudnya Cuma dihitung sama jari Tadi di bawah 5 kayaknya Sekitar 10 lah Mungkin yang sudah Secara administratifnya baik ya Bisa jadi banyak juga Yang melakukan hal baik Cuma secara administratifnya Belum terlaporkan Nah bisa juga sih ya Atau mungkin Atau mungkin Karena wilayahnya dia Pingin gak muria kali mungkin Bisa jadi Sama ini mungkin Kaitannya lebih ke digitalisasi Karena kan sekarang itu Lebih ke portfolio kita Secara digital Kalau tidak secara digital Kita kan gak lihat langsung Dan kita gak mungkin Keliling 1800 RW kan Jadi mungkin digitalisasi Kota Bandung juga harus Dilingkatkan Tepuk dikit pundaknya nih Tapi ngomongin tadi Sambut Ternyata juga kemarin Ada event lari besar Di Bandung ya Ini sekedar cerita aja sih Lagi lari Ternyata emang Banyak sekali Para pelari ini Yang terganggu dengan Sampah ini Malu dong Maksudnya Lagi ada event besar Ternyata masih banyak Sampah berserakan Itu sempat-sempat Ada issue Bandung itu akan jadi Kota sampah lagi Kalau kita gagal Mengolah sampah Itu loh Jadi baik lagi Maksudnya Jadi bisa didulur ulang Bisa di Zero waste ya Kemarin Pak Emma Sangat concern terhadap ini Dan selama satu bulan full Memiliki Untuk para RW ini Lebih giat lagi Untuk tidak menyumbang Sampah ke TPA Setuju sih Keren Bisa Zero waste gitu ya Penasaran Tapi diapain aja Tadi selain tadi Bisa didulur ulang Menjadi barang seni mungkin Terus kan Ada juga EkoBri EkoBri juga ya Ada EkoBri Terus Macem-macem banget deh Ada banyak Pokoknya kemarin itu Selama Safari Kang Pisman itu Dibawa Percontohan-percontohan Dari hasil pengolahannya Oke Wah keren sih Nah ini tadi sebagai BA Jadi buruan saya juga ada Sangkut pautnya juga Tadi ya Sama lingkungan juga nih Karena Kalau lingkungannya Mungkin ya saya tanggap ya Lingkungannya gak bersih Atau lingkungannya mungkin Tidak asri Mungkin ya Mungkin untuk buruan saya ini juga Jadi tonanya Jadi gak subur misalnya Iya dong Ini kan berkaitan banget Susah buat nanam ini Nanam itu Airnya jelek Airnya jelek juga Warga kota Bandung Lebih peduli lagi tentang Ayo dong Bersih-bersih Karena Bandung ini juga terkenal Dengan kota yang bersih Kota yang nyaman juga Buat berwisata Buat mencari Ekonomi juga Melayat ya Kreatif lah gitu Jadi buat ibu-ibu semua Yang tinggal di kota Bandung Ayo Gabung sama Terima nih Buat bisa punya visi-misi yang baik Tentang lingkungan Bisa langsung hubungi Terima ya Ini baik loh Terima Jadi kalau misalnya di DM Gak akan dijawab ya Kalau positif-positif pasti dijawab Aku tuh Ini jadi menarik ya Karena siapapun yang DM Tapi kalau concernnya tuh nyambung Aku tuh bakal bales Pasti tuh Pasti bakal bales ya Terus orang bilang Ya Allah dibales Terus aku malah bingung sendiri Emang salah ya Kan selama misalnya nanya informasi Atau apapun itu Selama aku tau Masa sih pelit info Kan gak mungkin ya Justru Mungkin mereka tuh nge-reach out aku Karena berpikir Ini yang paling gampang aku tanya Tentang beberapa informasi Gitu Gitu Terus aku bingung Ya Allah dibales Kaget sendiri Kaget sendiri Saya jadi lebih bingung Jadi sebenarnya harusnya gak dibales Gimana gak dibales Mungkin ada Ada gini Nah mungkin Ada yang mau Terakhir lah ya Ini ada yang mau disampaikan Sebelum Oh tapi ini Berbicara food secure Tadi ada ketahanan pangan Bisa dibahas gak sih Ada yang nanya nih Gimana Korelasinya apa Dengan program stunting Oh iya Ketahanan pangan ini Berkaitan sama stunting Karena kalau misalnya Stunting itu kan Ibu hamil Anak-anak ini harus Makan makanan yang sehat Dan bergizi Kalau makanannya Punten ya Cilok Cilor Terus menerus Kan mungkin Vitamin dan nutrisinya Itu kan tidak terpenuhi Gimana bisa terpenuhi Dengan ketahanan pangan Menanam itu tadi Kalau misalnya Kita makannya sayur Apalagi sayur Yang kita tanam sendiri Sudah pasti jauh Dari pesticida Dan itu sudah pasti sehat Memang sih Effort Tapi kan kita harus Membudayakan hal-hal Yang baik Budaya menanam Dan lain sebagainya Terus ketahanan pangan ini Memang Jadi concern yang sangat Jadi concern dunia Bahkan ASEAN kemarin Salah satunya Salah satunya Food security Menjaga makanan Menjaga makanan Menjaga asupan Terus pengolahannya Kadang kan di kota Bandung Hampir di semua Beberapa kota Kalau setelah selesai acara Itu banyak food waste Sisa-sisa makanan Itu sayang banget Itu selesai menjadi Sampah Sampah juga Sampah organik Makanya kalau mau makan Itu Ngambil secukupnya aja dulu Kalau gak sanggup Jangan banyak banyak Jangan banyak ambil dulu Terus nyisa Lebih baik nambah Iya bener sih Kita nyisain makanan Karena banyak juga orang yang Membiasa makan enak Sama ini terkait ke dunia Kebisnisan juga Di Bandung itu kan banyak banget Bisnis makanan Banyak banget Bisnis food Apalagi makanan sehat Sekarang di Bandung Banyak UMKM UMKM yang peduli Healthy food Nah kalau punya surplus Ayo dong kerjasama Biar surplusnya ini Bisa kita alokasikan Ke puskesmas Ke posyat Yang membutuhkan Yang pentingnya itu Kita bisa bareng-bareng Menyelesaikan Sambil berbisnis Sambil beramal Sambil berbisnis Karena surplusnya itu Daripada Keburu expired Apalagi kita juga Ada Rekan-rekan dari Unpahar Ada Erlan Dan Davin itu Termasuk fokus Terhadap stunting Dan mereka sudah Bekerjasama dengan MCA MCA itu adalah Tempat untuk Member-member catering itu Member catering ini Sepakat untuk Sisa makanan cateringnya Akan dialokasikan Ke posyandu Jadi Jadi Dagingnya ada Protein ini tercukupi Protein ini tercukupi Sayur tercukupi Dan masalah sampah Total selesai Setuju tuh Ya dong Bantu juga Untuk bisa Kolaborasi Jangan jadi Sayang juga Dibuang makanannya Karena ada beberapa Perusahaan-perusahaan juga Yang Kalau mention Takut salah ya Cuma Ada beberapa Perusahaan Roti Di kota Bandung itu Sudah bergabung Untuk membagikan surplusnya Jadi kan kadang Kalau bikin roti gitu Juga tuh Memang perharinya Misalnya jatahnya sekian Targetnya bikin 100 Tiba-tiba yang jadi 200 Lebihnya 100 Nah surplusnya ini Kita sebarkan Kepuskes Misalnya Atau Kepusyandu Juga Keren Wah ini pengusaha rotinya Semoga makin berkaya Iya Semoga Kalau Lebih terketuk hatinya Dan kayak Iya ya Daripada jadi Sampah Udah deh Disubangin Perusahaan catering juga dibanding Banyak banget Perusahaan catering juga Jadi salah satu concern Mungkin ada yang mau request Teteh buat datang ke wilayahnya Boleh gak Teteh datang kesini Buat sosialisasi sama kita Bisa juga Bisa juga sih Tapi terkait Jadwalnya mungkin Kalau jadwalnya sesuai Insya Allah Tapi kalau misalnya Ada jadwal yang sesuai Mungkin bisa By chat By chat dulu ya Bisa ya Tapi Komunikasi adalah materima Misalnya Teteh wilayah kita dong Kita butuh sosialisasi nih Butuh ilmunya Gitu nih Itu buruan saya Bisa ya Atau bisa request juga Misalnya Aduh terima ini masih Baru Saya lebih pengennya Sama penyeluh Nah itu bersurat aja Ke DKPP Karena di DKPP Sudah ada timnya Oke Teteh kalau Wilayahnya lagi Misalnya temen-temen lagi nonton Di wilayahnya mau datangnya Sama teteh bisa gak Sebagai biaya Beruan saya Buat lebih Lebih tanya-tanya langsung Teteh aku kayaknya Kita kayaknya kurang ilmunya nih Pingin ada sosialisasi Boleh banget Tapi kita juga bisa Bersurat Ke DKPP langsung Kalau memang Misalnya Aduh kayaknya aku pengen Diajarin cara nanemnya Terus cara Panennya Yang lebih terstruktur Itu nanti ada pendamping Dan penyeluh juga Dari DKPP Wah keren Jadi kalian Gak mentok ya Gak mentok Bisa kemana-mana ini ya Kita terima bisa Atau mungkin Kalau lebih ke penyeluhannya Langsung Juga bisa ke timburuan saya Dan pasti sangat terbuka Karena semakin masif Bisa semakin jadi budaya Kota Bandung Nah Bandung Asri lagi Kayaknya Bandung juga sekarang Lagi krisis ya Dalam arti ya Air juga mungkin Minggungan juga Ternyata banyak sampah sekarang Kembalikan Bandung Menjadi Bandung yang asri Seperti dulu Bandung yang produktif Produktif lagi Lebih kreatif lagi Setuju-setuju Terima mungkin ada yang mau disampaikan Terakhir kali Tentang buruan saya Ke tribunas boleh Terkait buruan saya Saya sih berharapnya Banyak anak muda Yang tergabung juga Anak muda Jangan kalah sama semangat Ibu-ibu Jadi ibu-ibu tuh Kadang lebih semangat juga Ini anak muda Harus waktunya Kita berkolaborasi Dan ide-ide kreatifnya itu Bisa disampaikan Bisa disalurkan Karena kalau misalnya Kita berjalan sendiri-sendiri Mungkin tidak akan Jauh lebih baik Kalau misalnya Kita berjalan sama-sama Weee Tepuk tangan oleh Mbak Terima Permata Sari Terima kasih banyak Tete sudah hadir disini Jangan bosen-bosen ya Oh enggak dong Saya akan langsung Kan saya Ini ada acara Oh Kayaknya bagus deh Pas banget kan Tete juga sana jadi BA Buruan Sarai Juga beli informasi Juga Keluargi Bandung nih Buat kita tahu Tentang buruan saya Terima kasih banyak Susah selalu Selalu Juga kalau ada program Lagi-inter yang baru-baru Buat berkabar dengan kita Buat kita juga Memberikan informasinya Ke Tribunus semua Sia Nah itu dia Tribunus Yang Pembel kita Sharing-sharing kita Dengan Terima Pramata Sari Sebagai BA-nya Dari Buruan Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Program Inspirasi Episode kali ini Ketemu lagi Dengan Narasumber lainnya Di program Inspirasi Sehat selalu ya Tribunus ya Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax